Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogy.dv Di video kali ini di konten Outdoor Gear Review Seperti biasa, di konten ini saya akan mereview Outdoor Gear baru Soto Ya, ini adalah Soto Field Kit ST632 Udah kelihatan ya ini produknya seperti apa Ini adalah low table atau meja lipat Yang berbahan aluminium dari brand Soto Ya, Soto itu brand asal Jepang ya Dan saya sudah sering bahas produk-produknya Seperti dari perkomporannya ya Dan ini salah satu produk lainnya Dan ini salah satu produk terbarunya ya Kalau masalah itu dari akhir 2023 dan awal 2024 ya Baru dipasarin ya, baru dijual secara global Dan ini salah satu meja lipat dari brand Soto Yang masuk ke genre UL atau Ultralight Ya, sebelumnya untuk produk permejaan ya Untuk produk Soto itu sudah ada ya produk lainnya Yaitu Soto Field Hopper Itu ada size-nya S dan L kalau nggak salah ya Dan meja lipat yang compact Ya kurang lebih ukurannya sama Seperti ini Seperti Soto Field Kit ini Tapi yang itu lebih sedikit lebih berat Cuman waktu menjadi mejanya itu sangat simple dan mudah Dan untuk produk 2024 ini Soto mengeluarkan salah satunya meja ini Meja Ultralight ini Dan ada Lighter ya Dan ada kompor juga Dan mungkin nanti setelah ada produknya Saya akan review juga ya Lighter dan kompor dari Soto Ya, itu sama-sama genre Ultralight ya Yang terbaru di 2024 ini Kalau udah langsung aja saya unboxing dan review Seperti apa meja Soto Field Kit ini Ya, seperti ini Dues atau packaging dari Soto Field Kit ST632 Firdo Kaito Made in Japan Keren ya Dari desain dan bentuknya Dan ini ketika dilipat menjadi setengahnya gitu ya Dan yang bagian kaki-kakinya ini Dilipatnya ke dalamnya Nah, disini ada deskripsi ya Keterangan Tentang meja Soto Field Kit ini Ya, ini beratnya itu di 280 gram ya Ini tuh sepertinya berat total dengan Pouch-nya atau storage bag-nya ya Dan ini ya Ketebalannya Itu 14 mm atau 1,4 cm ya Jadi lebih tipis dibanding Soto Field Hopper ya Dan ini load capacity-nya ya Atau beban maksimal ketika ditindih Ada beban ya diatasnya gitu Di maksimal di 3 kg Sama ya Soto itu dari Sing Fuji Burner ya Dan ya Made in Japan Seperti ini di keterangan di deskripsinya Udah langsung aja Saya unboxing Seperti apa Meja Soto Field Kit ini Ya, seperti ini ya Pouch atau storage bag Dari Soto Ini tuh bahannya Tyvek Dan ya Akhirnya untuk genre atau tipe Soto Ultralight Table dari Soto ini Memakai storage bag atau pouch Dari bahan atau material Tyvek ya Ini bahan Tyvek Yang putih ini Ya, bahan Tyvek itu terkenal akan ringan dan Waterproof ya Dan kuat juga Jadi ringan, kuat, dan waterproof Ini salah satu material favorit ya Bagi pecinta UL Ini salah satu Bahan Tyvek ini sering digunain sih Buat alas footprint ya Alas tenda Footprint atau ground seat Seperti ini Langsung aja saya buka ya Seperti apa Meja dari Soto Field Kit ini Jadi ini Dari storage bagian ini Udah keren sih Jadi bener-bener Soto Bener-bener serius gitu Bikin produk Untuk genre Ultralight Oh, disini Dapat ada ininya ya Buku panduannya Buku petunjuk Cara pemakaiannya Cara ini ya Pelipatannya seperti ini Tabletopnya Dibuka dan dikeluarin Kaki-kaki standnya gitu Ini udah sangat jelas Dan baru kali ini sih Ada pake Bahasa Inggris ya Di deskripsinya Di buku pedomannya Petunjuknya Dan ini bahasa Jepang Ini Honggonya Jadi ini sangat Ngebantu banget sih Jika dijual secara global Kalau sebelum-sebelumnya Jarang ya Di buku pedomannya itu Memakai bahasa Inggris Jadi hanya bahasa Jepang Seperti ini Meja Soto Field Kitnya Bahannya itu Full Aluminium Keren ya Dan Saya mau coba Timbang dulu nih Sebelum saya Coba buka Berat Masing-masing Dari Storage bag Atau pouch Yang bahan Tyvek ini Dengan Meja Soto Field Kit ini Berat Soto Field Kit Table ini Di 280 gram Jadi benar Sesuai Di Deskripsi Di dusnya Ternyata 280 gram Itu berat Mejanya aja Belum sama Pouchnya Dan kalau Pouchnya ini Yang berbahan Tyvek Beratnya di 15,3 gram Dan jika Digabung Dengan Mejanya Total Beratnya Di 295,5 gram Coba Cara Ngebentuk Menjadi meja Sini tuh Ada tengahnya Dibuka eh Seperti ini Ini udah kelihatan ya Ada Dua Atasan Bawah dan atasnya Ini tuh Semacam kaki Atau Stand Dari mejanya ini Kalau dari Material bahannya Ini seperti Bahan Stainless Ini ada juga Dalemnya tuh Dan full ya Nah Mejanya tuh Aluminium Jadi itu aja sih ya Dan cara Kemaksangannya tuh Sangat gampang ya Ini tuh Di Angkat sedikit Dan digeser Ke bagian ini Nah bagian Bagian yang ini Dua ini Dan yang untuk Atasnya juga sama Diangkat Seperti itu Gampang ya Dan ya Seperti ini aja Dan di tengahnya Ini gak ada Semacam pengunci Atau apa gitu ya Jadi sebenarnya Ini gampang Terbuka ya Jadi misalnya Pas menjadi Meja seperti ini Ini kalau mau Diangkat Bakal gini nih Nah seharusnya Di tengah itu Dikasih Dibikin semacam Pengunci gitu ya Tapi ya Yang panggung dari Soto nya Seperti itu Nah jadi Seperti ini Meja Soto Field Kit Table ya Dan ini Lihat ya Sangat tipis Dan ini Benar-benar ringan Dan ini Kalau ukurannya sih Hampir mirip ya Dengan Soto Field Hopper Size S Atau yang Size S itu Kurang lebih Seukuran kertas 4 Jadi seperti ini Ukurannya mirip-mirip Dengan Soto Field Kit ini Dan untuk Beban maksimal Yang ada di atasnya Ini ya Load capacity nya Di 3 kg Dan sekarang Saya mau coba Ketika Peratan masak Atau kompor Diletakkan di meja Soto Field Kit ini Ya ini ada Kanister Dengan Stove ya Ini Windmaster Stove Seperti ini Ketika Diletakkan ya Jadi ini masih Space nya masih Sangat lega ya Ini ada Sport Dari Soto juga Dan Sierra Cup Dari Soto Jadi masih termasuk Lega ya Jadi untuk Dipakai buat Solo campers ya Atau pada saat solo camping Buat sendiri ini Masih sangat Worth it Dan menurut saya Dipakai berdua Masih oke Masih bisa Satu Sierra Cup lagi Dan misal Pakai kompor lain Ini saya ada Kompor dari Brand Soto Fusion Track Ini lumayan besar ya Ini karena Gas nya Di atas Kalau letakkan di bawah Ini Jadi space nya Termasuk Masih lega ya Buat meletakkan Sierra Cup Dengan Sport nya Seperti ini Dan Salah satu kompor Soto lagi Ini ada Soto ST340 BK Stoof Dan kalau pakai Kompor Soto ST340 Ini Terlalu makan Tempat ya Karena ini Belum Buat nyimpan Gas nya Gas nya kan Di searah Menyamping Jadi ini Sangat Menghabisi Ini ya Ukurannya Dan untuk Diletakkan Sierra Cup Tuga Tidak bisa Ya Paling Cuman Sport doang Yang disini Jadi sangat Memakan Tempatnya Jadi Menurut saya Kurang cocok Ketika Meja ini Dipakai Buat Menyimpan Kompor Soto SC340 Ini Setelah tadi Sudah Unboxing Dan Review Soto Kilt Kilt Table Ini Menurut saya Ini salah satu Produk Dari Soto Di Mejanya Salah satu Meja Ultraleg Yang menurut Saya Keren Keren Yang Compact Dan Ringkas Yang Pastinya Ringan Juga Yang Tadi Setelah Dihitung Beratnya Di 280 Gram Kalau Total Dimasukin Dengan Storage Bag Yang Berbahan Typeback Ini Total Beratnya Di Sekitar 295 Gram Jadi Masih Di bawah 300 Gram Dan Baru kali ini Juga Produk Soto Terbaru Khusususnya Di Permejaan Memakai Storage Bag Atau Podge Yang Berbahan Typeback Seperti ini Sebelumnya Untuk Meja Dan Kompor Dan Sebagainya Biasanya Soto Memakai Bahan Seperti ini Bahannya Semacam Nilon Dan Sama Ada Talian Juga Untuk Yang Di Meja Regi Yang Ultraleg Ini Soto Benar-benar Medivisinya Semua Jadi Membuat Storage Bag Atau Podge Dari Bahan Typeback Kelebihan Bahan Typeback Pastinya Ringan Kuat Dan Waterproof Dan Di Talinya Pun Di RPC Talinya Lebih Kecil Dan Pastinya Lebih Ringan Jadi Benar-benar Niat Untuk Di Tipe Ultraleg Kalau Untuk Pemilihan Kompor Menurut Saya Cocok Yang Menggunakan Bahan Bakar Gas Atau Kanister Seperti Ini Karena Lebih Pas Ukurannya Buat Menyimpan Sierra Cup Dua Sierra Cup Camping Bertua Dan Alat Makan Seperti Ini Sport Jadi Masih Cukup Lega Kalau Menggunakan Kompor Kanister Model Seperti Ini Yang Ini Yang Berat 110 Gram Dengan Kompor Soto Windmaster Jadi Menurut Saya Meja Ultraleg Dari Soto Field Kit Ini Sangat Cocok Dipakai Bagi Solo Hikers Hikers Yang Suka Hiking Tracking Mountaineering Juga Climbing Motocamping Car Camping Camp Dan Sebagainya Tapi Ini Khususus Buat Yang Suka Hiking Hikers Yang Menerapkan Ultraleg Gear Ini Sepertinya Wajib Dimiliki Jadi Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton